Ingat lho, Ekyu Tante itu beraditnya Jaman Shepard. Tuh. Ini mau piala dunia jadi anjingnya main bola. Ini bagus-bagus. Jadi bukan ini, bukan sortir. Bukan obral. Iya, kalau beli murah, gak otot. 7 juta, 5 juta, 10 juta. Ditaruh kayak kambing etawah gitu. Kasian. Kalau mau lucu, gue aja. Senyum ya, senyum ya. Kalau mau lucu, gue. Sekarang ini jam hampir jam 5. Ambil flight yang jam 6 buat khusus ngeliput Agnew. Raja Herdor Senung Santara. Ya, jadi ntar langsung dijemput sama aku Agnew. And check it out. Don't forget to subscribe, like, and share. and check it out. Don't forget to subscribe, like, and share with us. Don't forget to subscribe, like, and share. Ciao. Hai 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 channel nya jadi di lokasi apa kau ini rawas rawas ya rawas kalau dari kota berapa lama dari rumah gue sih 40 menit ya go to Raja Herder Canada oke kembali lagi live bersama Ferdinand Chandra dari live photographer ini gue lagi diundang sama Raja Herder se-Indonesia kalian pasti tahu dimanakah ini ya betul kita di Ponder Parlenburg nah lihat tuh 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 Juragannya tuh wuhh lagi banyak anak kan dia nah disitu ada Juragan Raja Herder se-Indonesia hai hai apa kabar baik aduh terakhir kapan saya kesini ya tahun lalu ya tahun lalu tahun lalu gila ini sekarang dimodifikasi supaya papis-papis lebih happy nih kayaknya nih ya supaya papis-papis kan mainnya nggak sembarangan nggak makan-makan sembarangan oke emang lagi banyak papis tuh ini sebagian kecil atau sebagian besar nih sebagian kecil wadaw hahaha gila hai 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 ini totalnya ada 24 ekor iya dari berapa induk ini dari 4 induk dari 4 induk 24 ekor yang ini yang siap baru 10 ya yang ini nih 10 nih 3 di bawah masih ada 14 masih umur sebulan sama umur seminggu dua minggu ini ada yang gua tahan nih bukan gua tahan ada yang gua mau gua buat main ada 2-3 ekor dan ini semua kualitasnya ini semua bagus semua bagus ya gak ada yang kualitas sortir enggak enggak ada main sortiran ya dari sini semua bagus lihat kaki belakang gak ada yang goyang oke buka mulai berapaan kok kalau kayak begini ini berarti 15 sampai 25 lah 15 sampai 25 ya eh atas pintu tutup atas pintu tutup jantan betina harga sama kok sama yang betina kecil ini saya malah minta 20 itu itu yang kecil nah itu yang kejar bola kuning tuh nah ini iya kenapa yang kecil malah bisa lebih mahal anatominya bagus oke bloodline bloodline bapak import induk induk lokal anakan kokoh juga induknya tuh anaknya Uj anaknya Uj induknya anaknya Uj induknya anaknya Uj ini satu liter semua ini enggak dua liter yang satu itu kandangnya Sumiko ini bagus-bagus ini bagus-bagus jadi bukan ini bukan sortir bukan obral jual murah ayo kok jual murah jual apa namanya obral harga murah enggak enggak ini bagus-bagus karena obral nggak mungkin murah eh bagus nggak mungkin murah ya pak bagus mungkin murah kalau gua mungkin lagi tidur hahaha enggak lah ini kualitasnya oke lah bagus dan kepalanya besar-besar oke saya ya Ferdinal saya nahan anjing nggak mungkin salah kenapa tuh tidak mungkin salah karena saya kalau misalnya ada yang kurang bagus gitu sepuluh juta sepuluh juta gua cepet kasih nggak apa-apa tapi gua mesti cari orang yang sayang orang nggak sayang gini orang beli anjing makin murah dia makin ngeletakin kalau dia makin beli makin mahal dia akan simpen itu makin disayang karena ada harganya iya kalau beli murah gua teo tujuh juta lima juta sepuluh juta ditaruh kayak kambing ketawa gitu kasihan bener-bener karena jadi koko menjual bener-bener harus lihat nasib anjing ke depannya harus ya itu pasti lu duit tuh boleh banyak tapi kalau gua lihat itu nggak sayang anjing gua nggak mau ngejual daripada gua makan duit lu gua juga sedih ngeliat anjingnya nggak kerawat ya lu ya kasihan tuh ini mau piala dunia jadi anjingnya main bola udah persiapan ya persiapan ini kan berhasil lawan Nigeria ini sama-sama hitam ini semua kualitas bagus ini totalnya jantanya dati ini totalnya jantanya empat betinanya lima betina yang paling kecil itu yang paling bagus nggak usah khawatir dia akan gede oh cuman emang sekarang growthnya ternyata lebih lambat cuman pasti besar inget lu orang di IGSE cuman gua satu-satunya orang yang baru tahun ini ekspor ke Malaysia satu ekor lho gua udah jual ke Malaysia satu ekor von deperlenburg nama kadang gua ke Malaysia lho ekspor umur 13 bulan baru masuk 2 minggu yang lalu gampang nggak headquarter ke Malaysia? eee prosesnya nggak sulit sangat nggak sulit cuman waktu berangkatnya harus lewat Jakarta karena yang bisa bawa cuman Malaysia airline Air Asia kan nggak bisa kemalanya kan malahnya juga strik itu tempatan yang lebih gede mereka ya karantinanya di Malaysia itu ternyata juga nggak ketat cuman seminggu doang nah terus kalau beli di kanal pokok ini syaratnya apa nih Pak? syaratnya nomor 1 punya uang wajib nggak bisa cicilan nggak bisa angsur ya? nggak bisa nomor 2 harus bayar di depan oke nomor 3 harus milih yang bagus harus milih yang bagus harus milih yang bagus bukan milih yang sortir lho harus milih yang bagus nah terus mesti sistemnya booking atau? oh nggak nggak saya nggak mau booking ada lihat lu suka lu beli ya jadi mana-mana kamu beli itu cinggal tarung ya? nah terus kalau ini pakai jualnya ini ya ini kenapa orang-orang maaf nih ya biasa orang-orang segini kan bingung jual saya nggak bingung jual bukan karena saya nggak butuh duit karena saya tunggu sampai dia vaksin kedua tapi kan jika udah vaksin kedua udah nggak lucu kok kalau mau lucu gua aja lah kalau mau lucu gua aja ya kan senyum ya dong senyumnya kalau mau lucu gua nggak, gua harus vaksin kedua supaya minimal yang beli itu aman aman, indikasi amannya apa nih? satu, yang pasti yang nonton video ini bukan cuma kedatum main, pasti kan ada orang rumah anak atau orang yang baru pengen punya atau baru pengen ngelirik punya papis gitu kan sekalian indikasi nih satu, yang jelas vaksin kedua yang jelas anjingnya punya dahin tubuh lebih bagus yang kedua supaya lu piaranya gampang kalau orang yang di daerah atau di tempat yang jauh dari dokter hewan dia udah nggak usah pusing vaksin kedua vaksin kedua berarti yuriken yuriken enam atau setara sama rabies umur tiga bulan tiga bulan, tiga bulan setengah lah iya bahkan orang kan kalau jual umur dua bulan yang lagi lucu-lucunya gitu loh itu kasihan karena dia lepas induknya dia akan cari temen-temennya dan nangis yang ada malah di rumah baru malah sakit kali iya sakit nangis, nggak mau makan kalau ini kan dateng aman, rakus sudah karena usia segitu yang lagi rentan-rentannya plus adaptasi tempat baru vaksin belum lengkap apalagi kalau di rumah udah ada anjing baru yang nggak sehat juga ya tuh, ini tanggal ini tanggal tanggal 12 besok lusa vaksin lengkap waktu itu udah for sale semua ini sudah ada yang mau dua cuma saya bilang nanti aja setelah vaksin lu milih beda kan? kalau orang lain kan lu milih DP dulu gua enggak, setelah vaksin lu dateng pilih, lu pilih bener-bener beli apa yang lu liat ya? inget lu, Agu Tante itu berreditnya Jaman Shepard ya kan? jadi gua setelah vaksin lengkap lu pilih enggak, kuatirnya gini kalau misalnya dia pilih si A atau pilih si B kuatir setelah divaksin terus ngedrop mungkin ngedrop, terus makannya jadi kurang lahap terus kurus atau apa, berat badan kurang nanti kan orang itu kan kecewa jadi lebih baik setelah vaksin makan lancar obat cacing lancar semua ini lu pilih iya kan? lu harga tetep gua buka 15 sampai 20 dan yang super 25 kalau lu pilih yang 15 ya tetep 15 bukan nanti katanya setelah vaksin atau dia ngembang gede oh ini sekarang 25 atau 20 enggak ya tetep 15 gentleman agreement ya? iya pokoknya bener-bener iya karena mungkin kalau usia papis itu perubahannya cukup perubahannya ekstrim ya kok ya iya terutama di bulu warna warna kayak gini bisa berubah jauh pak? enggak, nanti kan warnanya keluar ada di keceknya ada putih-putihnya tapi ini rata-ratanya pasti akan merah sama hitam coklat merah tuh yang betina kecil ini bagus ini ini nih orang paling lihat paling kecil nanti gua jualnya 20 ini iya iya oh enggak mobil Morris itu kecil bos tapi mahal bos kapan nih bisa orang buat kalau mau duit? ya di atas tanggal 12 boleh lah di atas tanggal 12 november dua hari lagi ini vaksin lengkap dua hari lagi vaksin lengkap ya mungkin ada pasif seminggu seminggu ya jadi bagi yang tertarik bisa hubungi EGNU TANTO EGNU TANTO berapa Herner? ada tiga gua mau bikin satu ini empat cuman sakit banget waktu bikin ini sakit banget lebih sakit kenyataan hidup enggak? lebih sakitnya sakit gigi oke oke ada lagi enggak yang papis-papis lain? papis lain enggak ada karena papis yang lain baru umur ada yang umur tiga minggu ada yang umur dua minggu yang paling muda umur berapa di? seminggu ya? 10 hari oh umur 10 hari boleh ada di bawah oke oke nah kali ini lagi mau dikasih lihat ini yang betina apa nih kok? ini betina ini yang bapaknya import ini namanya Alexa Alexa anjing ini bagus siku-siku bagus anatomi bagus ini usia berapa kok jadinya? usia 2,5 bulan hampir tiga ya oh kupingnya udah mulai pada bagus ya? iya karena ini nanti kan mau vaksin kedua oke kalau yang ini jual berapa nih kok? the best-nya deh the best-nya menurut kok kok yang mana nih? ini saya jual kira-kira 15-an lah yang ini 15-an padahal udah bagus nih yang super yang mana jadinya? yang super yang kecil nanti sebentar bingung ya ini padahal udah keliatannya bagus banget nih iya Alexa Alexa bapak import? bapak import induk lokal induknya anaknya Ud anaknya Ud ya mana yang kecil mana yang kecil yang bagus banget yang kecil yang kecil yang bagus banget yang top Marco top gak liat besar kecil ini kecil bagus banget kenapa bisa confidence begitu kok? iya kembali lagi semua kanan bloodline ya? bloodline dan kanan Tuhan kasih sayang baik asik apalagi mata juri ya coba 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 ini mamanya juga anaknya Ud lisi 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 ini satu rahim memaian tadi kok? lisi 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 ini bisa dibilang super karena apa Niko? coba describe kok anatominya bagus anatomi siku depan bagus grupnya panjang terus temperamennya bagus iya iya temperamen lari bagus sih coba mas kasih temperamennya Mas kasih lihat main bolanya Mas lari mas Hai langkanya bagus jadi bener-bener orang tuh yang mau beli itu bener-bener ngelihat karakternya udah jadi begini ya kalau ya jangan terhampir rumah karakternya anjingnya takut-takut yang paling penting beli di saya itu satu begitu sampai anjingnya mau makan langsung ya ya terus kedua dia kelihatan orang enggak takut Oke jadi drive makan bener-bener terjamin sama sosial dia ketemu orang baru enggak takut terus ketiga harus kesehatannya harus baik betul karena udah vaksin kedua itu ya dan tiap dua minggu sekali saya selalu kasih obat cacing dua minggu yes jadi ini bener-bener enggak ada enggak ada namanya kendala cacing di Keno Koko enggak ada ya saya enggak biarkan cacing siapa anjing hahaha paling bisa emang yang ini siapa kok ini cakep juga kayaknya Oh ini Oh si Alexa ya Alexa yang naik Alexa tuh kan Kenapa saya bisa tahu karena ada namanya di kupingnya tuh kan ada namanya di kuping tuh kalau nggak dikasih nama lupa-lupa Bro soalnya kalau lupa nggak nggak inget saya Hai terus ada lagi nggak kok yang jagoannya nih rata-rata Oh yang paling baku yang jantan gede tuh yang jantan mana tadi namanya namanya asterik itu udah mau dibeli orang Jakarta jantan puluhin 25 juta cuman gua bilang tunggu nanti setelah vaksin kedua Oh dia belum mau kasih DP saya nggak mau sombong sekali nih lu ntar jangan kasih DP dulu dong dia mau kasih DP saya bilang nanti aja kalau setelah vaksin kedua bener-bener lu lihat dulu dah lu puas beli duit kita perlu tapi kita enggak semuanya pakai duit betul tapi enggak ada duit juga sakit kepala kok enggak ada duit jangan kepala tapi gue ini orang pinter karena minum apa tolak angin asik orang pintar kan minum tolak angin tadi kan dua betina ini jantan jantan terbaik ya ini satu liter sama yang mana kok sama Alexa satu di koko lebih banyakan anakan jantan atau betina kau yang super kok ini ada anakannya empat ekor jantan supernya rata-rata di berarti betina dong kok lebih jago di betina ya Iya anjing kalau anatominya enggak bagus nggak bisa disetanin betul dan dan saya lihat warnanya itu pekat banget kalau ini karena anatominya bagus dia bisa setanin itu namanya anjing kualitas bukan sortir siap anjing sortir mana bisa setanin bro bener makanya ngoprol tuh drive mainnya pada bagus semua ya Iya karena mulai kecil memang kita biasakan untuk main-main saya nggak ada yang saya simpan pokoknya mana yang lu suka cocok jual kenapa karena pabriknya gua punya bener koko ngerti bikinnya ya Iya jadi berilah kesempatan orang dapat yang baik jangan yang baik lu simpan yang capcah lu jual ke orang kasihan karena orang itu juga bayar betul lu bayar 5.000 ya dapat capcah 5.000 kalau lu bayar 10.000 ya dapat capcah 10.000 bener-bener yang lu beli yang yang lu dapat ya Iya jadi jangan terus gua jualnya header murah tapi yang lu sortir kasihan yang beli apalagi kalau orang awam yang nggak ngerti ya karena banyak orang yang ngerti sampai ngerti kita tidak boleh bawangnya orang nggak ngerti apalagi anjing nggak dikasih obat cacing terus dijual ke orang orang yang ngerti sampai muntah cacing coba silahkan enggak orangnya telepon gua nih Iya kok anjing saya muntah cacing Aduh orang ini muntahnya nasi atau dog food ini muntah cacing hahaha kok nggak muntah duit kalau muntah duit saya yang pelihara Iya tapi kita ngobrol masalah muntah cacing dan masalah obat cacing sip sip di sini ini anakannya nih di telinganya semua kasih nama karena anak buah gua supaya tahu kalau ada yang enggak suka makan apa dia langsung Pak si namanya ini enggak suka makan gua langsung tahu anjing ini Oke jadi benar-benar ada report ya enggak gini kebanyakan yang punya anjing enggak tahu anjingnya namanya siapa yang yang punya tahu anak buahnya kalau gua anak buah gua coba Pak namanya misalnya Bora nggak mau makan saya tahu Bora yang ini Oh bener-bener Koko bener-bener tahu anjing-anjingnya walaupun mirip ya ya padahal yang jaga aja susah bedain ya Mas ya coba itu lihat videonya ada namanya telinganya satu-satu itu Iya itu nanti Ferdinal ya orang-orang pasti niru gua lagi bener-bener saya aja kaget loko ada namanya biasanya pakai tali nanti orang-orang ternak-ternak lain niru gua lagi nanti nggak papa jadi jadi Oh udah apa-apa enggak papa Indonesia Bapak Indonesia iya kan Sang Raja kayak gini untuk papis makan berapa kali kok satu hari tiga kali satu hari tiga kali Hai dokter juga pakai yang top punya dong isti melon isti melon kalau biaya kos untuk ini kita ngomong buat orang yang baru pengen pelihara nih kalau untuk papis begini makan berapa banyak sih kau sebulan berapa berapa duit kosnya tidak kira-kira ya satu setengah juta cukup satu setengah juta ya full dokter umur itu ya Iya gua ini satu anjing malah dari Anan keluar sampai umur tiga bulan gua jual kira-kira gua habis kira-kira satu anjing bisa dua juta mahal di apanya Niko makanannya lah prioritas makanan pakai raw food gitu ngasih enggak enggak saya pakai vigor pakai vigor real meat Ultra premium Ultra premium udah di endorse tapi hasilnya ada betul kalau barang bagus mah kita sebut ya enggak usah di endorse pun kita pakai namanya vigor vigor enggak adalah Kenel yang berani berani pakai vigor lah Kenel jualan anjing gua yakin enggak ada yang berani pakai vigor saking mahalnya atau apa lumayan hal sekilohnya 120.000 tapi enggak enggak jadi masalah buat sang Raja Herder ya enggak lah karena kita jual anjing ada untung juga untungnya untuk makan anjing itu sendiri untungnya untuk biaya kandang udah dan priorti kesehatan buat hewan nya juga dan gua untungnya apa untung gua cuman satu tok seneng bener gua enggak cari makan dari anjing kok enggak ada yang baik ya 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 ya